yuhu assalamualaikum dan salam sejahtera brohku kembali lagi di channel alan style oke ini adalah isu ekon perdua maybi dan komponen komponen ini kita memang dah cabut masalah ekon ini sejuk pada waktu pagi dan juga pada waktu malam tapi tidak pada waktu tengah hari ataupun tengah redah jam ya jadi kalau perhatikan kondensi kondensi kuil ini minyak masih lagi tidak hitam tapi kondenser ini perlu di flushing ya kita akan buat flushing sistem baik ini adalah filter dryer yang kami dah keluarkan daripada kondenser kuil ini kalau korang perhatikan filter dryer ini kotoran yang masuk dalam filter dryer ini masih lagi tidak tembus ya ke bagian atas jadi masih lagi belum terlambat untuk buat servis hampir terlambat yang ini adalah block buff ataupun expansion bulb setiap servis dua benda ini perlu diganti ya block buff ataupun filter dryer ini adalah block buff baru dan yang ini adalah receiver dryer ataupun filter dryer baru ini adalah filter dryer jenis kapas so ekon set ini kami dah cabut ini adalah fan moto kita beralih ke bahagian dalam ini adalah bahagian dalam yang dashboardnya kami dah cabut kerja kerja cabut cooling kuil bagi produa myvi ini memang kena angkat dashboard lah ini adalah ruangan engine yang mana kondenser kuil kami dah cabut dan komponen pipe ini wajib di flushing ya pin cooling kuil dah reput brohku korang boleh tengok pin cooling kuil ini lepas cuci kita dapati yang pin cooling kuil ini dah reput yang belah belakang ini masih elok tapi yang belah depan ini memang dah reput so kita hanya cuci komponen pipe saja dulu sebelum kita maklumkan pada owner lah tentang cooling kuil ini konsep kami hanya perlu ganti komponen yang benar-benar rosak saja brohku tapi ialah masa cabut cooling kuil ini memang ditutupi dengan habuk kotoran so kita letak chemical dan kita try cuci barulah kita dapati yang pin cooling kuil ini dah reput so wajib diganti ya jika tidak diganti setelah beberapa bulan selepas pemasangan cooling kuil ini akan bocor gas ya sebab benda dah reput sekarang ini kita cek minyak kompresor pipe ini perlu dicambut untuk cek minyak ini nampaknya minyak kompresor ini masih lagi bersih jadi kita hanya perlu refill saja kami menggunakan minyak R134 brand Denso ini minyak yang ada dalam sistem kompresor ini masih lagi bersih jadi bolehlah ditambah ya tapi sekiranya minyak yang ada dalam kompresor ini dah hitam kita tambah minyak pun tidak guna sebenarnya brohku ini adalah condenser kuil ini adalah condenser kuil yang saya akan plushing yang mana sistem condenser ini kita akan cuci balik sekaligus keluarkan semua minyak lama yang ada dalam sistem kondenser ini condenser kuil ini boleh diplushing sekiranya minyak yang ada dalam sistem kondenser ini masih bersih brohku tapi sekiranya minyak dalam sistem dah hitam so kita plushing pun tidak akan menyelesaikan masalah ya korang boleh tengok minyak yang keluar daripada kondenser kuil ini masih lagi jernih dan belum hitam jadi condenser ini masih lagi boleh diplushing dengan kaedah kita masuk kantina dan kita tiup dengan angin ya tapi ini hanya sebagai demonstrasi brohku kalau plushing dengan cara betul kita akan menggunakan beberapa tools untuk plushing condenser ini dengan kaedah plushing ini benda tidak akan clean 100% ya jadi sebelum minyak kompresor korang hitam dan masuk keseleruhan sistem aircon korang buatlah servis berkalah bagi aircon kereta korang sebelum terlambat ya ala setakat servis berkalah ini tidaklah melibatkan komponen-komponen yang mahal brohku setakat ganti filter dryer, block buff dan buat plushing kita perlu tambah minyak atau ganti minyak dan top up gas baru brohku yang ini adalah expansion buff lama dan yang ini adalah expansion buff baru filter dryer lama kalau pun dah hitam dan yang ini adalah filter dryer baru o-ring pada bahagian pipe ini perlu digantung bagian kondenser coil ini pun dah dipasang hanya tinggal cooling coil blower saja untuk pemasangan cooling coil ini memang akan ambil masa sedikit sebab banyak wire yang kita kena rapikan pemasangan sudah hampir selesai brohku dashboard juga dah pasang hanya perlu pasang aksesori-eksesori ini saja sekarang ini sudah masuk part vacuum sementara kita cantum aksesori-eksesori bagian dashboard ini seperti biasa brohku setelah komponen ekon siap dipasang unit perlu di vacuum 2-3 minit macam itu sistem ekon ini sudah siap di vacuum so kita perlu close manifold gas ini dan kita akan biarkan selama setengah jam untuk memastikan unit tidak bocor kereta baru start so dalam proses top up gas jadi kita letak temperature test dekat dalam ini untuk bacaan celsius pada bagian indoor bacaan gas pada unit ekon ini high pressure adalah 160 psi dan low pressure adalah 30 psi bacaan gas yang bagus saya akan cek temperature bahagian dalam sekarang ni temperature dapat 2 darjah celsius wow memang sejuk sekarang ni cuaca tengah mendung jadi boleh dapat 2 darjah celsius tapi bila kereta ni keluar daripada bengkel dalam panas terik mungkin temperature akan naik dalam 8-9 darjah celsius isu ekon ni pun dah selesai hanya perlu tunggu komponen ekstra fan saja awan kereta nak tambah ekstra fan cermin kereta sampai berpeluh brohku hanya tinggal pasang ekstra fan saja brohku tapi untuk pemasangan ekstra fan ni saya rasa saya tidak perlu record sebab saya sudah buat tutorial untuk pemasangan cara wiring ekstra fan ni di video-video saya sebelum ni so sekiranya korang ingin pasang ekstra fan dekat kereta korang korang boleh contact number wireman azamek yang saya dah letakkan dalam description video ni masih lagi dengan konten ekon sistem brohku ini adalah antara cuplikan-cuplikan video-video yang akan datang semua cuplikan ni tentang ekon sistem brohku artinya di episode akan datang di video-video akan datang ada banyak video tutorial tentang ekon sistem dalam channel ni brohku jadi korang jangan lupa share video ni share banyak-banyak dan bagi korang yang belum subscribe youtube channel alan style ni support lah saya dengan subscribe supaya di masa-masa akan datang saya akan lebih bersemangat untuk buat konten tentang ekon sistem ataupun juga masalah-masalah kereta brohku jadi semoga video ni bermanfaat sekiranya korang sukakan video ni jangan lupa like, komen dan share share banyak-banyak dan bagi korang yang belum subscribe youtube channel alan style support saya dengan subscribe dan kita berjumpa lagi di next video salam dari saya assalamualaikum dan bye-bye